Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zal Solandari dengan NIM 0307 1382 02 5062. Berasal dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berikut kondisi kependudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di mana dilansir dari Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk di Kabupaten Oku terus terjadi peningkatan pada setiap tahunnya. Dapat dilihat dari kondisi kepadatan penduduknya juga, bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu ini memiliki kepadatan penduduk dengan rata-rata sebesar 72,92 jiwa per kilometer kuadrat. Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu ini rata-rata bekerja dalam bidang pertanian, industri, dan jasa. Untuk kondisi kebencanaannya sendiri, saya melansir dari data Inaris dan data bencana Indonesia. Kondisi kebencanaannya dapat dilansir berdasarkan Inaris diketahui bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki kerentanan bencana banjir termasuk ke dalam golongan kelas sedang hingga tinggi. Dan pada gambar sebelah kanan tersebut merupakan diagram bencana banjir pada lima tahun terakhir, yang dilansir dari data bencana Indonesia atau DIBI. Pada diagram tersebut dikelompokkan berdasar banyak kejadian banjir pada setiap tahunnya, di mana paling banyak kejadian banjir itu pada tahun 2020 dan tahun 2022 dengan lima kejadian bencana banjir. Berikutnya itu ada kondisi kebencanaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan peta bahaya banjir. Berdasarkan peta bahaya banjir ini dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya memiliki resiko bencana banjir dari resiko sedang hingga tinggi. Sangat relevan dengan data Inaris tadi. Perlu diketahui juga di daerah pemetaan terdapat satu sungai besar yaitu Sungai Ogan yang hulunya itu berada di selatan dan ke utara itu semakin hilir. Ini untuk rata-rata curah hujan yang saya dapat juga dari badan statistik di mana pada Kabupaten Ogu ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2018 itu di 2.291 mm3 dan 2019 itu di 2.023 mm3 dan di tahun 2020 itu berada di angka 2.350 mm3. Curah hujan yang tinggi inilah yang menyebabkan Kabupaten Ogu termasuk daerah yang rawan banjir. Berikut data yang saya dapat dari kajian kerentanan bencana banjir dilansir dari data KRB Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 di mana dapat dilihat bahwa Kabupaten Ogu termasuk Kabupaten yang memiliki kerentanan bahaya banjir yang tinggi dengan luas daerah yang terkena banjir yaitu 1.528 hektare. Setelah mendapat data-data banjir tadi, upaya yang kita lakukan mitigasi bencana banjirnya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada mitigasi struktur dilakukan demi meminimalisir bencana seperti dengan melakukan pembangunan dana khusus untuk mencegah banjir dengan membuat rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Pertama itu bisa membangun tembok, pertahanan dan tanggul, mengatur kecepatan aliran dan debin air, membersihkan sungai dan kembuatan sudetan. Yang kedua itu ada mitigasi non-struktur. Di mana mitigasi non-struktur ini untuk perencanaan wilayah dan asuransi. Contohnya itu pembentukan lembaga swadaya masyarakat atau LSM melakukan pelatihan dan penyuluhan, mengevaluasi tempat rawan banjir tersebut, terus memperbaiki sarana dan persarananya, dan lain-lain. Nah, berdasarkan tabel berikut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini memiliki tingkat resiko bencana banjir itu dari sedang hingga tinggi. Jadi, yang digunakan untuk mitigasi bencana banjir itu, yaitu mitigasi struktur. Nah, setelah terjadinya pencana banjir, ada baiknya masyarakat itu menggunakan asuransi kebencanaan. Asuransi kebencanaan ini sendiri digunakan pada lokasi pengamatan saya ini di Ogan Komering Ulu ini, yaitu asuransi bangunan rumah atau industrial dalam pembayaran premi asuransi kebencanaan dengan aturan sebagai berikut. Setelah premi kebencanaan per tahun, sama dengan itu perhitungannya JNP dikali zona daerah. Nah, daerah pemetaan ini termasuk ke zona 4 menurut Otoritas Jasa Keuangan dengan satuan 1,35%. Jadi, sebagai contohnya, jika JNP 500 juta dan zona daerahnya dikali dengan zona daerahnya itu 1,35%, maka premi yang akan dibayarkan per tahunnya itu Rp6.750.000 atau bisa dibayar per bulan untuk asuransinya itu Rp562.500.000. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.